Rahasia istana terlarang jelit 25. Dua ekor burung elang segera dilepaskan dari jendela dan meleset ke tengah udara. Baru saja kedua ekor burung elang itu terbang melewati atap rumah, mendadak terdengar suara desiran tajam memekikan telinga di bawah sorot lampu terlihat beribu-ribu buah jalur cahaya perak yang amat menyilaukan mat meleset ke tengah udara menyambar kedua ekor burung elang tadi. Jelas senjata rahasia itu bukan saja rapat bagaikan hujan, bahkan telah dipolesi dengan racun yang amat keji. Dari dalam ruangan sebelah utara kembali berkumandang suara teguran yang dingin, di antara kamu semua siapakah yang bernama Xiaoling? Xiaoling tertegun, untuk sesaat lamanya ia tidak mengerti harus mengaku atau tidak. Dikala ia masih sangsi, Seng Pai telah tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 di antara rombongan kami tiada yang bernama Xiaoling, seandainya Xiaolai Hiap berada di sini, mungkin sedari tadi kamu semua sudah mati di ujung pedang serta telapaknya. Tukiu sambar tubuh pek, buwe dan dihadangkan di hadapannya, lalu berseru, pada bagian selatan dan utara masing-masing bersembunyi musuh tangguh. Mari kita terjang ke dalam ruangan tersebut, mungkin saja dengan menjebol dinding kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Seng Pai yang selalu punya akal dan berotak cerdik, pada saat ini sama sekali tak bisa menggunakan kelebihannya itu untuk memecahkan persoalan, dengan wajah serius dia bungkam dalam seribu bahasa. Walaupun begitu dalam hati kecil keempat orang itu sama-sama mengerti, seandainya kerapatan senjata rahasia yang dipancarkan dari empat penjuru ruangan adalah sama, maka sulitlah bagi mereka untuk menerjang keluar dari sana. Yang aneh setelah terjadi tanya-jawab tadi, ternyata tiada pembicaraan lain yang berlangsung, di tengah kegelapan masing-masing pihak saling menanti dengan mulut membungkam. Lama sekali Seng Pai baru berbisik dengan suara lirih, To'ako, rupanya mereka sedang menanti orang, waktu bagi kita tidak menguntungkan. Aku lihat dalam keadaan seperti ini satu-satunya jalan hanya mundur kembali ke dalam ruangan. Di antara kita berempat hanya To'akolah yang harus tetap hidup di kolong langit, oleh sebab itu To'ako tak usah memusingkan keselamatan kami lagi. Serangan senjata rahasia mereka dapat bagaikan hujan badai, burung pun sukar untuk melewati daerah sekitar sini. Siau terasa aku pun tiada keyakinan untuk berhasil meloloskan diri dari tempat ini. Maksud Sengelo Ojiye Sambung Tukiu adalah di antara kita berempat, tiga orang boleh mati karena kematiannya tidak akan mempengaruhi perkembangan dunia persilatan, dan sebaliknya mati hidup To'ako sangat mempengaruhi keselamatan bulim pada umumnya, maka dari itu seandainya di antara kita berempat andai kata ada seseorang bisa hidup maka orang itu haruslah diri To'ako. Tidak bisa jadi, tidak bisa jadi tampik siauling sambil gelengkan kepalanya. Kita masing-masing orang mempunyai kesempatan untuk mempertahankan hidup, kenapa di antara kita berempat hanya aku seorang yang harus hidup? Cheng Yap Chen menghela nafas panjang. Aai, mungkin Xiao Tai Hiap masih belum memahami maksud hati dari Tiong Chiu Siangku. Maksud mereka berdua adalah dalam keadaan yang bagaimana gawat pun kita sekalian bisa berusaha dengan segala kemampuan kami untuk melindungi keselamatan jiwa Xiao Tai Hiap. Bagaimana cara kalian hendak melindungi diriku senjata rahasia atau tak bermata? Apakah benda-benda itu bisa menghindari aku orang si Xiao? Bila keadaan memaksa kita bertiga bisa bersatu padu untuk melindungi keselamatan Xiao Tai Hiap, meskipun tubuh kami bertiga ditembusi oleh senjata-senjata rahasia itu, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri Xiao Tai Hiap dari ancaman tersebut. HMM, perkataan macam apakah itu tegur Xiao Ling dengan alis berkerut? Mati hidup kita berempat harus sama-sama dipertahankan. Sudahlah kalian tak usah banyak bicara lagi, Cai Hei yang akan membuka jalan buat kalian semua. Ayo kita terjang dulu ke ruang sebelah utara, di situ baru kita membuat perundingan lagi. Sinar matanya berputar, tiba-tiba ia saksikan P.W.E. melototkan matanya bulat-bulat memandang ke arahnya, seakan-akan darah itu ada sesuatu perkataan yang hendak disampaikan kepadanya. Satu ingatan berkelebat dalam benak si anak muda itu, seraya ujarnya, Saudara Seng, apakah kau telah totok jalan darah bisunya? Benar karena aku takut kedua orang Dayang berteriak yang bukan-bukan, maka aku sudah totok jalan darah bisu mereka. Bebaskan jalan darah di tubuh nona P.W.E. ini. Selamanya Seng Pat selalu menuruti setiap perkataan dari Xiao Ling, tanpa banyak bertanya lagi ia segera tepuk jalan darah P.W.E. Dayang itu menghembuskan napas panjang kemudian sambil memandang ke arah Xiao Ling bisiknya lirih, Apakah kau adalah Xiao Tai Hiap? Sedikit pun tidak salah, Cai Hei adalah Xiao Ling. Apakah kau kenal dengan seorang nona yang bernama Gio Klan? Teringat nasib Kiem Lan serta Gio Klan yang lenyap berikut orang tuanya, Xiao Ling merasa bersedih tapi ia segera mengangguk. Tidak salah, apakah nona juga kenal dengan nona Gio Klan? Aku dengan Gio Klan sudah lama bersahabat, hubungan kami sudah bagaikan saudara sendiri. Mendadak ia memperendah suaranya. Kalian tak boleh menerjang ke sebalah utara sebab di bawah kurungan senjata rahasian yang rapat bagaikan hujan badai, tiada kesempatan bagi kalian untuk meloloskan diri. Apakah nona mempunyai akal bagus? Tanya Xiao Ling setelah tertegun sejenak. Aku mempunyai satu akal, cuma, apa Xiao Tai Hiap mau mempercayai diriku? Apa akalmu itu? Lepaskan aku serta adik Liu Khao. Mendengar permintaan itu Seng Pat segera tertawa dingin. Budak licik benar akalmu. Sudah berulang kali aku si Seng Lo Oje mengalami gelombang dasyat di samudera luas, apakah suruh aku terjungkal dari perahu dalam selokan yang dangkal? Kalian takkan mempunyai kesempatan lain kecuali berbuat demikian. Kami akan menahan kamu berdua sebagai sandera, agar mereka dikala melepaskan senjata rahasia jadi lebih was-was dan ragu. Dengan cepat pek, Bue gelengkan kepalanya. Kalau begitu kau masih belum memahami bagaimana kahwata serta tabiat dari Jenbok Hang, jangan dikata nasib dua orang dayang seperti kami, sekalipun seseorang yang mempunyai kedudukan sepuluh kali lipat lebih tinggi dari kami pun akan tetap dikorbankan demi kesuksesan cita-citanya. Mereka tak nanti akan memikirkan nasib kami yang kalian jadikan sandera. Seng Heng Tebi Sik Siaw Ling dengan suara lirih. Bebaskan jalan darah mereka, dan lepaskan mereka pergi. Kita benar-benar akan melepaskan mereka tanya Seng Pet melengap. Tentu saja sungguh-sungguh. Seng Pet tidak banyak bicara lagi, dia segera membebaskan jalan darah di tubuh pek, Bue, kemudian tanyanya, apakah Nonaliok HOO juga kita lepaskan? Eh oh, sekalian lepaskan semua. Seng Pet menurut, setelah membebaskan jalan darah kedua orang dayang itu, Ia berkata, nah, sekarang kalian sudah bebas dan silahkan berlalu dari sini. Tidak bisa kalau cuma begini saja seru pek, Bue. Lalu apa yang kalian inginkan? Kalian tak bisa lepaskan kami dengan begini saja sehingga mereka tahu kalau kami dilepaskan oleh kalian dengan begitu saja. Apakah kalian mau pura-pura meronta dari cekalan kami kemudian melarikan diri jengek Tukiu dengan suara dingin? Sedikit pun tidak salah, untuk mengelabui mereka maka terpaksa aku harus merepotkan kalian berdua untuk bergebrak beberapa jurus dengan kami berdua. Baiklah, mengantar Buddha harus diantar sampai langit barat, bila kalian telah berjumpa dengan mereka, katakanlah agar mereka lepaskan senjata rahasia yang lebih banyak kepada kami. Sereet siepo'a emas dari Tiongcu ini segera melepaskan satu pukulan dasyat ke arah pek, Bue. Dengan gesit dayang itu mengigus ke samping bisiknya, Sio Tai Hiap, bila kau mendengar jeritan lengking dariku maka segeralah menerjang ke ruang sebelah utara. Baik, akan kuingat selalu. Perkataan orang perempuan tak boleh dipercaya 100% seru Seng Pet memperingatkan, sepasang telapak menyerang lebih gencar lagi, secara beruntun dia lepaskan empat buah serangan berantai. Serangkaian pembicaraan tadi dilangsungkan dengan suara yang amat lirih, sudah tentu orang-orang yang bersembunyi di sekitar sana tak dapat mendengarkan dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Dalam pada itu Liok Hao sudah ayunkan telapaknya menyerang Ceng Yap Ceng, ujarnya, beranikah kau melawan sebuah seranganku dengan keras lawan keras? Ceng Yap Ceng tertawa dingin, dia ayunkan telapaknya menyambut serangan itu dengan keras lawan keras. Rupanya dalam hati kecil jago muda dari Butong Pei ini merasa amat tidak puas dengan tindakan Xiaoling melepaskan kedua orang dayang itu, tetapi setelah melihat Seng Pet bertindak menuruti kemauan si anak muda itu, ia merasa sungkan untuk menghalanginya. Meski demikian hawa gusar dan dongkolnya masih terpendam dalam hati. Kini menyaksikan Liok Hao melancarkan sebuah serangan ke arahnya, hawa gusar serta rasa dongkol yang mengganjal dalam dadanya segera disalurkan keluar ke arah dayang tersebut. Telapak kanannya dengan cepat diayun melancarkan sebuah serangan dengan sepenuh tenaga. Belah am bentrokan keras itu menimbulkan suara getaran yang memekikan telinga. Liok Hao berseru tertahan, badannya tergetar mundur empat lima langkah ke belakang. Pek Buwe segera meloncat mundur ke belakang sambil menegur dengan suara keras, Adiku, apakah lu kamu parah? Sambil berkata ia segera mengundurkan diri ke ruang sebelah utara. Xiao Heng, tindakanmu melepaskan kedua orang dayang itu benar-benar hebat sekali terdengar Cheng Leop Chin menjengek dengan suara sinis. Keramatamahan serta belas kasihanmu membuat Xiao Te merasa sangat kagum. Xiao Ling mengerti bahwasannya jago muda dari Butong Pe ini pasti merasa tidak puas karena dia telah melepaskan kedua orang dayang itu, maka ia cuma tersenyum belaka tanpa menanggapi ucapannya. Cuma saja, kelicikan serta kejahatanmu sudah merajalela di kolong langit ujar jago muda dari Butong Pe itu lebih jauh. Kebajikan serta belas kasih dari Xiao Tai Hiap itu sama sekali tidak sesuai bagi tindakan seorang calon pemimpin Bu Lim. Walaupun kita tetap menahan kedua orang dayang itu pun tiada gunanya, bahkan mereka hanya bakal merepotkan kita saja, apa salahnya kalau dilepaskan saja ujar Xiao Ling. Xiao Heng mengasihani musuh belum tentu pihak lawan mengasihani dirimu melepaskan kedua orang dayang itu bukanlah berarti melepaskan harimau pulang gunung. Belum habis dia berkata tiba-tiba terdengar suara jeritan pelengking berkumandang datang. Cepat terjang ke sana seru Xiao Ling sambil menerjang lebih dahulu. Cheng Yap Cheng, Seng Pat serta Tukiu tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti dari belakang menerjang ke ruang sebelah utara. Terdengar suara desiran tajam berkumandang datang dari ruang sebelah selatan senjata rahasia bagaikan hujan badai meluncur ke tengah lapangan. Xiao Ling seger putar mayat yang berada di tangannya sebagai tameng teriaknya, cepat terjang ke dalam. Gerak-gerak keempat orang cepat laksana kilat, dalam sekejap mati mereka sudah jauh meninggalkan daerah jangkauan yang sanggup dicapai senjata rahasia yang dilepaskan dari arah selatan itu. Meskipun serangan senjata rahasia masih tiada hentinya namun sudah tidak seberapa lagi. Xiao Ling segera putar mayat di tangannya untuk membendung senjata rahasia itu, sedangkan Cheng Yap Cheng sekalian dengan meminjam kesempatan itu naik ke atas undak-undakan batu. Dalam keadaan begini seandainya dari dalam ruang pun melepaskan senjata rahasia dalam jarak tidak mencapai satu tombak itu sekalipun ilmu silat Xiao Ling sekalian lebih pun niscaya akan terluka di bawah serangan senjata rahasia beracun itu. Tapi suasana dalam ruangan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, tak sebatang senjata rahasia pun yang disambit keluar. Setelah membendung datangnya senjata rahasia itu, Xiao Ling cepat-cepat ikut meloncat naik ke atas undak-undakan. Tampaklah Seng Pet, Tukiu serta Cheng Yap Chin dengan senjata terhunus masing-masing berdiri sejajar di tepi ruangan. Kenapa Cui sekalian tidak segera masuk ke dalam ruangan tegur Xiao Ling? Kami menanti diri Xiao Tai Hiap. Si anak muda itu tidak membuang waktu sekali lagi, ia tendang jebol pintu ruangan itu dan segera menerobos masuk ke dalam. Terdengar suara bisikan seorang gadis yang lirih dan lemah berkumandang datang, silahkan Cui sekalian masuk ke dalam. Suara itu dipancarkan oleh Pek Buwe tapi lirih dan lemah, jelas ia sudah menderita luka parah. Dengan telapak kiri disilangkan di depan dada Xiao Ling segera menyelingap masuk ke dalam ruangan, diikuti Seng Pet serta Tukiu di belakangnya. Tukiu segera membuat obor untuk menerangi suasana dalam ruangan tersebut. Tampaklah empat orang lelaki berpakaian ringkas menggeletak mati di tengah ruangan sekujur tubuh Liu Kao pun tertancap jarum-jarum beracun, napasnya telah berhenti sejak tadi, sedangkan Pek Buwe menggeletak di sisinya, ia pun berada dalam keadaan kritis. Pandangan yang terbentang di depan mati saat ini benar-benar mengenaskan sekali, kedua orang dayang itu telah menggunakan jiwa serta darahnya untuk menyelamatkan jiwa Xiao Ling berempat. Dengan cepat Xiao Ling berjongkok ke atas tanah untuk membopong tubuh Pek Buwe, ujarnya, nona, parahkah luka yang kau derita? Aku sudah tak berguna jawab Pek Buwe sambil gelengkan kepala. Aku harap Xiao Tai Hiap tak usah memikirkan diriku, di kemudian hari aku hanya berhadap kau bisa membinasakan jenbok hang untuk membalaskan dendam sakit hatiku. Xiao Ling menghela napas panjang. Aai, andai kata nona tidak membantu kami sekalian tidak nanti kau menderita luka yang demikian parahnya, aku orang si Xiao pasti akan membantu dengan segenap tenaga untuk menyelamatkan jiwa nona. Kembali Pek Buwe menggeleng. Tak ada gunanya, aai alat rahasia yang dipasang dalam ruangan ini sudah kuhancurkan semua. Kalian larilah dari jendela belakang dan berjalanlah mengikuti serambi samping, jangan sampai tersorot oleh cahaya lampu di luar. Asal kalian telah sampai di ujung serambi dan melewati tembok penghalang, maka jiwa kalian pasti selamat. Bicara sampai di sana ia berhenti. Sementara napasnya makin tersengkal-sengkal. Melihat gadis itu sudah pejamkan matanya rapat-rapat, seolah-olah sudah tak sanggup mempertahankan diri lagi, ia segera salurkan hawa murninya lewat punggung darah tersebut. Segulung aliran panas dengan cepat menerjang masuk ke tubuh Pek Buwe lewat jalan darah Beng Bun Hiatnya. Pek Buwe menghembuskan napas panjang. Benarkah kau adalah Siauling? Siaw Tai Hiap tiba-tiba ia bertanya kembali. Sedikit pun tidak salah. Bolehkan aku menyaksikan wajah Siaw Tai Hiap yang asli sebentar? Tentu saja sambil berkata si anak muda itu segera melepaskan topeng yang ia kenakan di wajah. Pek Buwe mengepos segenap tenaganya untuk memandang beberapa saat wajah Siauling kemudian bisiknya lirih, baik-baiklah menjaga adik Giyok Lanku itu. Habis berkata badannya melayang mengejang kencang, diikuti matanya terpejam dan melayanglah jiwa darah itu kembali ke akhirat. Dengan sedih, Siauling menghela napas panjang, ia beringkan jenazah Pek Buwe ke atas tanah kemudian berkata, setelah menerjang masuk ke dalam ruang ini, ia pasti telah melancarkan serangan mautnya secara tiba-tiba. Dua orang itu berhasil dihadapi sekalian sementara dua orang lainnya tentu sudah melepaskan tabung senjata rahasianya untuk melukai Liok HOO. Oh, dalam keadaan luka kedua orang itu berhasil dibunuh Dayang tadi sehingga akhirnya dia sendiri mati karena keracunan, sedang Pek Buwe pun terluka parah dalam pertarungan itu. Kegagahan Nona berdua amat mengagumkan hati aku orang Shiseng kata Seng Pat secara tiba-tiba. Di sini aku ucapkan banyak terima kasih atas Budi yang telah kalian lepaskan untuk menolong jiwa kami. Habis berkata ia segera jatuhkan diri berlutut di depan jenazah kedua orang Dayang tadi kemudian menjalankan penghormatan besar. Ceng Lep Chin melirik sekejap ke arah Xiao Ling rasa jengah dan sesal terlintas di atas wajahnya, beberapa saat kemudian ia baru berkata, Xiao Teh telah salah memandang perbuatan mulia Nona berdua, atas pertolongan kalian berdua di sini aku minta maaf dan ucapkan banyak terima kasih kepada kedua sosok jenazah itu, dia pun memberi hormat dalam-dalam. Perlahan-lahan Xiao Ling menghela nafas panjang. Suatu saat kita berhasil membinasakan Jenbok Hang, harap kalian berdua jangan lupa bersembahyang untuk arwah kedua orang Nona itu. Xiao Teh akan mengingatnya selalu. A-a-ai, mari kita berlalu, kita tak boleh menyianyikan pertolongan dari kedua orang Nona itu yang mana telah mengorbankan jiwanya. Habis berkata ia segera berlalu lebih dahulu. Demikianlah beberapa orang itu segera membuka jendela belakang sesuai dengan pesan terakhir dari Pek Bwe, di sana mereka benar-benar menjumpai sebuah serambi panjang. Dengan mengerahkan hawa murninya Xiao Ling menjebol trali besi di atas jendela itu kemudian bergerak menuju ke arah barat. Ketika tiba di sudut ruangan, mendadak terasa sekilas cahaya tajam menyambar datang, tahu-tahu sebila golok telah membabat ke arah tubuhnya. Dengan cepat Xiao Ling ayun tangan kanannya menyambar golok tadi, sekali betot bersama orangnya segera diseret keluar dari tempat persembunyiannya. Cheng Yap Chin yang ada di dekat si anak muda itu cepat mencabut keluar pedangnya sekali tebas lengan kanan orang itu seketika tertebus kutung jadi dua bagian. Orang itu menjerit kesakitan cepat-cepat badannya berputar dan menubruk ke arah dinding, duk, dinding tadi berputar dan mendadak bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas. Rupanya di balik dinding tersebut terdapat sebuah alat rahasia yang bisa memutar dinding tadi. Sekarang sengpet baru jadi paham duduknya perkara, ia lantas berseru, oh kiranya begitu, tidak aneh kalau lenganku terbacok oleh senjata lawan tanpa kejumpai musuhnya, ternyata mereka mengirim bacokan dari balik dinding rahasia. Sementara berbicara mereka sudah tiba di ujung ruangan, Xiao Ling segera enjotkan badan melayang keluar dari dinding pemisah. Tampaklah di luar dinding tadi merupakan sebuah kebun bunga yang tenang dan indah. Bayangan manusia berkelebat lewat, sengpet, tukiu serta ceng lepsin pun secara beruntun telah melayang keluar. EHM, tempat ini agak kurang beres bisik sengpet. Lebih baik kita segera berlalu dari sini, dengan menempel di sisi dinding ia lantas bergerak menuju ke arah barat. Kalau ditinjau keadaan dari kebun ini jelas kebun bunga milik seorang hartawan atau orang berpangkat batin Xiao Ling. Tapi, apa sebabnya ia bertetangga dengan gedung Semkeng Sugie sungguh aneh? Setibanya di ujung tembok sebelah barat mereka segera melayang keluar, tampak cahaya lampu terang benderang. Orang yang berlalu lalang masih ramai sekali, ternyata mereka sudah tiba kembali di depan gedung Semkeng Sugie tersebut. Dalam beberapa kali loncatan beberapa orang itu sudah tiba di sisi kereta berkerudung, dengan cepat mereka berloncatan masuk ke dalam, sementara kereta itu pun cepat-cepat berlalu meninggalkan tempat itu. Kita mau pergi kemana di tengah jalan Xiao Ling bertanya. Mereka akan kemana keempat orang itu sama-sama tak bisa menjawab. Perubahan yang terjadi di gedung Semkeng Sugie jauh berada di luar dugaan keempat orang itu, maka rencana yang telah disusun sebelumnya pun rasanya tak bisa dipergunakan lagi. Setelah Henning kurang lebih seperminum teh lamanya, Cheng Lep Chin baru berkata, Sekarang kita telah dapat membuktikan bahwa gedung Semkeng Sugie adalah markas dari Jenbok Hang untuk mengumpulkan mata matanya, Menurut pendapat Xiao terlebih baik kita berjumpa dahulu dengan Sun Lo Ochiam Pue sekalian kemudian baru singkirkan gedung Semkeng Sugie ini dari permukaan bumi. Walaupun dalam gedung itu telah dipasang alat rahasia, tidak terlalu sulit untuk menghancurkannya sahut Xiao Ling. Yang jadi persoalan bagi kita sekarang adalah andai kata gedung tersebut kita hancurkan. Apakah Jenbok Hang tidak dapat membangun lagi sepuluh buah gedung seperti Semkeng Sugie orang itu licik dan berbahaya, Perbuatannya jauh di luar perikemanusiaan, maka satu-satunya jalan adalah berusaha melenyapkan gembong iblis itu dari permukaan bumi setelah dia lenyap. Perasanya tidak sulit bagi kita untuk membasmi anak buahnya. Memang tepat sekali ucapanmu itu, tapi gampangkah kita melawan apalagi membinasakan Jenbok Hang? Mendadak Seng Pet melancarkan sebuah totokan kilat ke arah lelaki yang bertindak sebagai kusir itu. Cheng Leop Chin dapat mengikuti gerakan itu dengan jelas, ia jadi terperanjat, Buru-buru tangan kanannya menyapu ke arah urat nadi Seng Pet, bentaknya, Seng Heng, apa maksudmu? Tampak lelaki itu putar badan melancarkan sebuah pukulan kilat, kemudian sekali genjot badan melayang ke tengah udara dan lenyap dibalik kegelapan. Oh oh sayang, sayang, seru Seng Pet sambil geleng kepala. Cheng Leop Chin pun sudah menyadari apa yang telah terjadi, ia jadi melengak. Orang itu adalah anggota perkampungan Pek Hoa Sancung yang menyaru sebagai kusir. Aha, kalau begitu murid partai kami yang menyaru sebagai kusir tentu sudah mengalami bencana. Sekalipun tidak mati, paling sedik jalan darahnya telah tertotok. A-A-A-I, pengalaman Seng Heng benar-benar amat luas, Siaw Te merasa menyesal dan malu sendiri. Seng Pet tidak menanggapi ucapan tersebut, ia kirim satu pukulan menghajar lubang penutup kereta. Setelah itu serunya, ayuh kita segera berangkat keluar dari kereta ini sambil berkata ia loncat lebih dulu. Siaw Ling, Tukiu serta Cheng Leop Chin secara beruntun ikut meloncat keluar. Tampaklah kereta tadi dengan cepatnya masih meneruskan larinya menuju ke arah depan. Memandang bayangan Seng kereta yang lepas di tengah kegelapan, Seng Pet menghela nafas panjang. Setelah ku katakan keluar sebenarnya banyak titik kelemahan yang kita dapatkan, bila Cheng Heng perhatikan lebih seksama maka kau pun akan menemukan pula tanda-tanda yang mencurigakan. Bagi Siaw Terasanya kecuali memberikan raut wajahnya dengan cermat untuk mengetahui siapakah dia, rasanya tiada care lain untuk menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Setelah kita naik ke dalam kereta, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia sudah kabur ke kereta, hal ini merupakan kecurigaan yang pertama. Kemudian Siaw Terasanya melihat rute yang diambil adalah jalan gunung yang sepi, dalam hati aku lantas punya dugaan bahwa 80% dia pasti matumete. Maka aku lantas melancarkan serangan toto kan, siapa tahu Cheng Heng telah menghalangi tindakanku itu. Siaw Terasanya merasa amat menyesal atas kesalahanku itu. Seandainya Cheng Heng tidak menghalangi. Rasanya Chai Heng pasti akan menghalangi perbuatan saudara Seng Sela Siaw Ling. Kesalahan yang tak disengaja ini apa gunanya disesalkan. Dalam pada itu Tukiu telah memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Ia jumpai tempat mana bukan saja sunyi dan sepi, bahkan dari kejauhan secara lapat-lapat terdengar deburan ombak menggulung ke tepian, alisnya konten berkerut. Aku rasa orang itu melarikan keretanya datang kemari pasti bukannya tanpa disadari oleh alasan. Benar, dia pasti mempunyai suatu maksud yang tertentu. Mendadak, dari arah depan jalan berkumandang datang suara langkah manusia. Ada orang datang. Cheng Heng segera mencabut keluar pedangnya. Mungkin orang itu telah balik kembali sambil membawa bala bantuan, bila kita berhasil tangkap merek. Aku rasa duduknya tidak sukar untuk diketahui. Rupanya setelah merasa menyesal karena ia menghalangi tindakan Sengpet untuk menotok jalan darah metu-metu itu, sekarang ia berharap bisa memberi jasanya untuk menawan kembali orang tadi. Tampak dua sosok bayangan manusia dalam waktu singkat telah tiba di hadapan beberapa orang itu. Sekilas memandang Xiaoling segera mengenali beberapa orang itu sebagai anggota perkumpulan Kepang, sebab mereka memakai pakaian pengemis dan masing-masing membawa sebuah toya. Setelah mengalami pengalaman pahit tempo dulu, Xiaoling jauh lebih waspadat terhadap setiap orang. Walaupun orang-orang itu memakai pakaian pengemis namun kewaspadaannya sama sekali tidak kendor. Tampak pengemis yang ada di sebelah kiri menegur, apakah kau adalah Xiaobtai Hiyab? Sebelum si anak muda itu menjawab, Sengpet telah tampil ke depan sambil bertanya, ada urusan apa? Pengemis itu memperhatikan diri Sengpet kemudian sahutnya, aku si pengemis kecil mendapat perintah dari Sun Tiangloo untuk mengundang Xiaobtai Hiyab pergi menolong seseorang. Menolong siapa? Tanya Xiaoling tertegun. Empat pujangga besar dunia persilatan terjebak dalam perangkap Jenbokahang karena keadaan yang sangat memaksa Sun Tiangloo serta Buye Toti yang telah berangkat ke sana untuk memberi bantuan, tapi karena takut kekuatan mereka tidak memadahi, maka kami segera diutus pergi ke gedung Sengkeng Sugie untuk kabarkan kepada Xiaobtai Hiyab agar segera pergi memberi bantuan. Oh oh oh, ternyata telah terjadi perubahan di luar dugaan batin Sengpet di dalam hati. Tidak aneh kalau tak seorang manusia pun datang menyambut kami. Dalam pada itu terdengar Ceng Yap Ceng telah menegur dengan nada dingin, bukankah kalian berdua diperintahkan untuk pergi ke gedung Sengkeng Sugie kenapa kamu sekalian tahu kalau kami berada di sini? Setelah keteledorannya mengakibatkan matum-mati musuh terlepas, kali ini jago muda dari partai Butong Pei ini bertindak jauh lebih berhati-hati. Pengemis berusia setengah bayi itu tersenyum jawabnya, sewaktu kami tiba di luar gedung Sengkeng Sugie telah berjumpa dengan seorang tukang ramai, dialah yang memberi petunjuk kepada kami untuk menyusul kemari. Oha, orang itu pastilah sumakan batin Xiaoling. Jelas mereka tidak berbohong maka segera tanyanya, sekarang mereka berdua di mana? Dalam kuil keluarga LOSIE? Baik, harap kalian berdua suka membawa jalan buat kami. Kedua orang pengemis itu segera menggerakkan badannya berkelebat menuju ke arah sebelah tenggara. Begitulah keempat orang itu pun dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh menyusul dari belakang. Setelah berjalan kurang lebih 7-8 li, mendadak kedua orang pengemis tadi berhenti. Orang yang ada di sebelah kiri segera menuding ke arah bangunan rumah di sebelah depan katanya, itulah kelenteng keluarga LOSIE. Kalian tidak sekalian ikut ke situ? Kami harus segera kembali ke LOSIE untuk menjalankan perintah lain jawab kedua orang pengemis itu dengan hormat. Lagi pula sunti yang LOSIE telah melarang LOSIE untuk ikut masuk ke dalam kuil tersebut. Tanpa menanti jawaban dari Xiaoling lagi, mereka segera berlali dari sana. Bagaimana apakah kita perlu masuk ke dalam tanya Xiaoling kemudian? Rasanya kita harus masuk ke dalam kuil itu, dan pakaian-pakaian pernyaruan kita pun rasanya sudah tak berguna lagi. Maka para jago pun melepaskan pakaian luar mereka kemudian meneruskan perjalanannya menuju ke bangunan rumah itu. Setelah menaiki undak-undakan yang terdiri dari tujuh tingkat, Sampailah mereka di depan pintu kuil yang tertutup rapat, Suasana dalam kuil itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, Hal ini membuat hati mereka jadi tercengang, Segera pikirnya, aneh, kenapa suasananya sepijangan-jangan empat pujangga besar dari dunia persilatan telah dicelakai orang? Berpikir demikian pintu kuil segera didorongnya ke belakang. Keraak pintu besar itu terbuka lebar, Di balik pintu adalah sebuah halaman yang ditumbuhi oleh rumput ilalang, Keadaannya kotor dan sama sekali tidak terawat. Setelah melewati tanah ilalang itu sampailah mereka di depan sebuah ruangan dengan dua pintu. Seng Pat segera berebut berjalan lebih dahulu di depan Xiao Ling, Katanya, keadaan di sini sedikit tidak beres, Harap to'ako suka bertindak lebih hati-hati. Sambil berkata telapaknya bergerak menghantam pintu kayu di hadapannya, Duk serangan yang dilancarkan dengan sekuat tenaga ini membuat pintu itu terpentang lebar. Suasana dalam ruangan gelap gulita, Namun tidak terlihat juga tanda-tanda yang mencurigakan. To'ako bisik Seng Pat Menurut laporan pengemisanak murid perkumpulan Kepang tadi, Sun Lo Ociampue serta Buye To'oti yang telah tiba di sini, Kenapa sampai sekarang belum juga nampak gerak-gerik mereka, Lagi pula empat pujangga besar dunia persilatan sudah lama mengasingkan diri dari dunia persilatan, Meski tak pernah mencampuri urusan ke dunia wien namun ilmu silat mereka jauh lebih sempurna, Sekalipun Jen Bok Hang berhasil mengurung mereka belum tentu dapat membinasakan mereka sekaligus, Apa sebabnya mereka pun tak kedengaran? Benar, keadaan di tempat ini memang sangat mencurigakan, Sahut Siawling dengan alis berkerut. Setelah merandek sejenak ujarnya lagi, Harap Cui sekalian suka menanti sejenak di sini, Biarlah Kai He masuk ke dalam lebih dahulu. Biarlah Siawute yang akan membukakan jalan bagi To'ako sambung Tukiu cepat, Tanpa menunggu persetujuan dari Siawling lagi, Ia berjalan lebih dahulu ke dalam ruangan. Siawling tahu bahwa tindak tanduknya itu tidak lain lalu demi keselamatannya, Ia tidak tega untuk menghalangi maksud baik orang, Maka dengan cepat dia pun menyusul dari belakang. Delapan di pas setelah mereka berlalu kita baru menyusul di Sik Cheng Lep Chin. Hati-hati dengan serangan senjata rahasia. Sesudah mengalami pertempuran sengit di gedung Semkeng Sugie, Seng Pe telah menyadari bahwa musuh tangguh yang mereka hadapi sekarang adalah manusia-manusia sadis yang kejam, Tidak berperi kemanusiaan berakal cerdik serta berkepandaian sila tinggi. Tentu saja ia tak berani bertindak gegabah, Dari dalam sakunya dia merogoh keluar senjata si Epo Aemasnya. Cheng Lep Chin sendiri mengalihkan pedangnya ke tangan kiri, Sedang tangan kanannya mempersiapkan dua bilah pedang Chuyet Siaw Kiam. Sementara mereka berdua telah mempersiapkan diri, Siaw Ling serta Tukiu telah berada kurang lebih delapan di pajauhnya. Begitulah dengan penuh kewaspadaan dan berhati-hati keempat orang itu perlahan-lahan bergerak ke dalam, Namun sedemikian jauh belum juga nampak sesuatu gerakan apapun. Tukiu mengirim satu tendangan kilat menghajar pintu di tengah ruangan, Hingga membuat dinding di sekelilingnya bergetar keras. Pintu itu meski kuat namun tak tertahan oleh tendangan Tukiu, Diiringi suara keras segera terpentang lebar. Setelah menerjang masuk ke dalam ruangan, Tukiu membuat api sebagai penerangan. Di bawah sorot cahaya obor, Tampaklah ruangan itu kosong melompong tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Hal ini membuat hati Tukiu menjadi mendongkol, Makinya, pengemis-pengemis bau itu betul-betul manusia keparat. Kalau aku Tuelo Osem berhasil menemukan mereka kembali, Pasti akanku suruh mereka rasakan penderitaan yang paling hebat. Siauling sendiri pun merasa amat mendongkol ketika dijumpainya dalam ruangan itu sama sekali tidak tertinggal tanda-tanda berkelahi, Pikirnya, entah, apa maksud tujuan kedua orang pengemis itu memancing kami kemari, Seandainya dia adalah anak buah jenbok hang, Seharusnya setelah memancing kita kemari, Sekitar ruangan ini pasti sudah dipersiapkan jebakan, Tapi di sini tiada pula jebakan entah apa maksudnya. Dalam pada itu Seng Prat serta Ceng Yap Tsin pun telah tiba pula dalam ruangan. Apakah perbuatan mereka merupakan siasat memancing harimau turun gunung, Gumam Seng Prat sambil memandang ke langit. Mendadak, terdengar suara rintihan liri berkumandang datang memecahkan kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu. Air matah, Tukiu berubah hebat, Dengan cepat dia alihkan cahaya obor itu ke arah mana berasalnya suara rintihan tadi. Siapa di situ bentak siauling? A-A, aku, aku, si I, si pengemis ci, cilik. Siauling merasa sangat mengenal suara tadi, Segera teriaknya tertahan, Apakah kau adalah saudara peng? Benar, aku, aku adalah pengim. Dia ada di belakang meja bisik Tukiu. Biarlah aku yang menyambut dirinya seru siauling sambil melampaui diri Tukiu Dengan langkah lebar ia berjalan ke belakang meja kemudian menyeret keluar seseorang. Tapi dengan cepat ia berdiri tertegun, Sebab orang yang diseretnya keluar tadi memakai pakaian busu perkampungan Pek Hoa San Cung. Siapakah kau bentak siauling? Pengim rupanya orang itu menderita luka parah, Suasananya lemah dan lirih sekali. Dari nada suara tersebut siauling dapat mengenali bahwa suara itu memang suaranya pengim, Maka ia bertanya lebih jauh, Kalau kau adalah saudara peng, Kenapa memakai pakaian busu perkampungan Pek Hoa San Cung? Lukaku sangat parah dan tiada bertenaga untuk bicara, Cepat, cepat ke belakang untuk menolong orang. Menolong siapa? Empat pujangga besar dunia persilatan serta Buye Toa Tiang. Sekarang mereka berada di mana siauling merasa amat terperanjat sekali. Tidak jauh di belakang kuil, Bicara sampai di situ pengim jatuh tidak sadarkan diri. Siauling segera alihkan sinar matanya ke arah Tukiu, Ujarnya, kau tetap tinggal di sini menjaga pengheng. Gunakanlah tenaga dalammu untuk menyembuhkan luka dalam yang ia derita, Sedang aku akan memeriksa keadaan belakang. Sambil berseru ia putar badan mengundurkan diri dari ruangan. Cheng Yap Chin serta Seng Pat yang berdiri di depan pintu dapat mendengar pembicaraan itu dengan jelas, Begitu mendengar suhengnya menemui kesukaran, Tanpa mengundang diri Seng Pat lagi buru-buru ia menyusul di belakang siauling. Tuk Elo Osem pesan Seng Pat dengan suara lirih. Setelah pengemis cilik ini rada baikan, Bawalah dia meninggalkan tempat ini dan tunggulah kami di kedai penjual tau. Tuk Elo mengangguk, sambil membopong tubuh pengimsi gulung angin ia mengundurkan diri ke sudut ruangan, Di sana ia salurkan hawa murninya untuk menguruti dada pengemis itu. Sedangkan Seng Pat sendiri segera menyusul di belakang Cheng Yap Chin. Sementara itu siauling yang bergerak lebih dahulu, Dalam sekejap mati sudah tiba di belakang kuil. Di belakang kuil merupakan sebuah kolam yang besar, Air beriak di bawah sorot bintang namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Siauling jadi tercengang pikirnya, Kalau kedua orang pengemis Kepang itu mungkin bohong, Tapi apakah si gulung pengim pun membohongi aku? Saudara Siaul terdengar Cheng Yap Chin berbisik dari samping. Suhengku sekarang ada di mana? Chai He pun sedang mencari. Kecuali Jeng Bohang telah menunjuk seseorang untuk berlatih menirukan logat bicara si segulung angin pengim, Rasanya tak mungkin ada orang mempunyai logat yang sama seperti di Akata Seng Pat. Jadi orang itu pasti pengim. Tak bakal salah lagi. Pengim adalah seorang nghyong, Tidak nanti dia membohongi kita, Ayuh kita cari lagi dengan seksama. Sepanjang pandangan cuma air kolam kemana kita musti cari orang pikir Cheng Yap Chin. Mendadak terdengar gelak tertawa yang sangat panjang berkumandang datang dari tengah kolam, Suara itu serak dan dingin menyeramkan membuat orang mendengar jadi bergidik, Seluruh bulu rumah pada bangun berdiri. Aha, Jeng Bohang seru Siauling. Sedikit pun tidak salah terdengar dari tengah kolam berkumandang datang suara sahutan. Orang ini benar-benar mempunyai banyak akal licik pikir si anak muda itu di dalam hati. Entah bagaimana ia bisa berada di tengah kolam? Sementara dalam hati berpikir demikian, Di luaran ia telah berseru dengan nada dingin, Bersembunyi di dalam air bukan satu perbuatan yang sukar, Rasanya tak berharga bagimu untuk main setan. Apakah saudara Siaw ingin juga mengunjungi ke atas sampan Siaw Heng seru Jeng Bohang bergema lagi? Siauling memandang lurus ke depan, Ia rasa keadaan di tengah kolam gelap gulita tiada nampak bayangan manusia, Maka sahutnya, Kita sudah saling berjumpa muka, Rasanya kau pun tak perlu main peta dengan diriku lagi. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, Dari tengah kolam tiba-tiba muncul cahaya lampu disusul tampaklah sebuah sampan. Perau itu bentuknya aneh, Seluruh kapal berbentuk persegi empat, Berkelebatnya bayangan manusia di atas sampan kelihatan amat jelas sekali. Oha kiranya begitu tiba-tiba Seng Pet berbisik. Setelah menghentikan sampan di tengah kolam lalu menggunakan kain minyak yang tebal Untuk menutupi cahaya bintang dengan sendirinya keadaan mereka jadi amat samar. HMM, sebelumnya tak sampai pikiranku ke situ sehingga dengan gampangnya berhasil dikelabui. Tampak Jenbok Hang berdiri di ujung geladak, Serunya lantang, bagaimana kalau Cui sekalipun dipersilahkan naik ke atas sampan? Aku rasa di atas sampan Jento Acungcu tentu sudah hadir banyak orang. Ha'ah, ha'ah, hanya seorang pengemis tua, seorang toosu tua hidung kerbau Serta empat orang tamu agung yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan Walaupun mereka tak pernah muncul dalam bulim. Empat pujangga besar dunia persilatan tanya Siaw Ling. Sedikit pun tidak salah, berkat bantuan orang-orang kepang Ternyata ketajaman matu serta pendengaran saudara Siaw betul-betul hebat. He'em, Siaw te dengan senang hati ingin sekali berkunjung ke atas sampan Jento Acungcu. Diam-diam Siaw Ling mengukur jarak sampan dengan tepian. Ia rasa jarak sejauh 5-6 tombak tidak gampang dilalui orang kalau tidak dibantu di tengah jalan, meski baginya dengan ilmu ginkang tengpeng tok suye masih sanggup untuk melewati jarak sebegitu jauh, tapi ia tak tahu apakah Seng Pat serta Ceng Lep Ceng sanggup mengikuti jejaknya. Karena berpikir demikian, ia lantas berseru dengan suara keras, apabila Jento Acungcu mau mengirim sampan untuk menyambut kami, hal ini jauh lebih baik lagi. Harap saudara Siaw menanti sejenak habis berkata ia ulapkan tangannya. Terdengar dayung membelah air, sebuah sampan kecil dengan cepatnya bergerak menuju ke tepian. Harap kalian berdua hati-hati sedikit, bisik Siaw Ling kepada Seng Pat berdua. Makanan serta minuman yang ada di atas sampan jangan disentuh. Sementara itu sampan kecil tadi sudah tiba di tepi pantai. Di atas sampan duduk dua orang lelaki berpakaian ringkas, meskipun badannya kekarnamun tiada senjata tajam yang digembol. Selamat datang Seng Cung Cuk kata kedua orang lelaki itu sambil memberi hormat. HMM, Chai He Siaw Ling sudah bukan Seng Cung Cuk kalian lagi. Toa Cung Cuk berpesan agar hamba sekalian menyebut demikian, hamba tidak berani membangkam. Siaw Ling tidak menggubris kedua orang itu lagi, ia segera melangkah naik ke atas sampan. Seng Pat serta Ceng Yap Cimpun dengan cepat mengikuti di belakang si anak muda itu. Demikianlah kedua orang lelaki berbaju hitam itu segera mendayung sampan tadi menuju ke arah perahu besar. Jenbok Hang yang tinggi besar dan bongkok itu dengan serius berdiri di ujung geladak. Ketika sampan kecil bergerak mendekat, ia segera ulurkan tangannya ke depan. Sampai baik-baikah dirimu selama ini dia menyapa. Siaw Ling berkelit ke samping lalu loncat naik ke atas perahu. Aku tidak berani merepotkan diri Jen Toa Cung Cuk. Ia mengerti bagaimana wataknya Jenbok Hang yang keji dan tidak kenal malu. Ia takut dalam sentuhan jari-jari tangan mereka kemungkinan besar iblis itu melepaskan racun. Sementara kemudian Ceng Yap Chin serta Seng Pat pun telah meloncat naik ke atas perahu membuntut di belakang si anak muda itu. Berhadapan dengan Jenbok Hang gembong iblis yang paling disegani dalam dunia persilatan, hati ketiga orang itu sama-sama terasa berat, rasa was-was selalu menyelimuti benak mereka, karena mereka takut secara mendadak orang itu melancarkan bokongan. Perlahan-lahan Jenbok Hang memutar tubuhnya dua sorot cahaya tajam memancar keluar dari matanya dan menatap wajah Siaw Ling tajam-tajam. Saudara Siaw katanya. Aku merasa sikapmu terhadap diriku rupanya asing sekali. Caiha tidak berani terlalu meninggalkan derajatku. HMM, kau harus tahu bahwa kesabaran seseorang ada batasnya, kalau saudara terlalu memaksa diriku terus-menerus, jangan salahkan kalau aku pun akan melupakan hubungan persaudaraan kita tempo dulu. Sudah berulang kali Jen Toa Chung Chu melancarkan serangan keji terhadap diriku, rasanya aku orang Siaw pun tidak semestinya bertindak sungkan-sungkan lagi kepadamu. Jenbok Hang mendengus dingin. HMM manusia yang tak tahu diri, ia merandek sejenak, lalu ujarnya lagi. Namun aku orang Siaw selamanya menganggap bahwa keputusan manusia jauh bisa menangkan takdir. Kecerdikan Jen Toa Chung Chu melebih manusia biasa, kepandaian silatmu tiada tandingan di kolong langit, mungkin saja kau mempunyai kemampuan itu. Kau terlalu memuji, sahabat Karib Musun Putsia serta Bu Ye Tooti yang semuanya ada di dalam ruang perahu, aku rasa saudara Siaw pun semestinya masuk ke dalam ruang perahu untuk memeriksa keadaan mereka.